hai 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 kembali lagi di channel keluarga Sofie share aktivitas serianku lagi ya bun bun hari ini tuh aku mau share kegiatanku waktu sekitar jam 2 pagi hari gitu ya bun bun aku itu sekarang udah mulai kayak kebangun tengah malam lagi gitu lho bun bun dulu Alfa itu juga sering gitu meskipun kayak tidur jam 9 malam gitu ya bun bun itu udah pasti jam 1 jam 2 itu udah langsung kayak kebangun sendiri gitu lho bun bun Nah sekarang itu juga seperti itu lagi kayak terulang gitu pokoknya kalau udah hamil tua itu aku keseringan malam-malam itu tiba-tiba kebangun gitu apalagi sekarang Oh selvaikon itu kan tidurnya sekitar jam 12 malam gitu ya bun bun dan aku itu kan juga paling tidurnya ikutan jam 12 malam itu pun aku sejam 2 jam 3 itu kayak kebangun gitu bun bun karena ya enggak tahu kenapa kayak tiba-tiba bangun aja gitu loh bun bun nah ini daripada aku tuh bangunnya nggak ngapa-ngapain yaudah ini tuh aku sambil nyicil-nyicil buat bersih-bersih di rumah biar keesokan harinya itu sekitar jam tujuan gitu ya bun bun itu udah apa ya kerjaanku itu udah ringan gitu loh bun bun karena udah aku cicil dari jam sekitar jam 2 pagi ini ya bun bun oke lanjut ini tuh kemarin malam itu kan aku habis ngerebus botol susunya si Alfa gitu bun bun itu belum aku taruh dan itu udah aku taruh di tempatnya gitu ya bun bun nah ini tuh kayak berantakan banget soalnya si Alfa itu tadi itu tidurnya sekitar jam 12-an gitu bun bun terus aku itu beres-beres itu kok kayak ngantuk jadi yaudah aku tinggal aja gitu bun bun dan ini itu kemarin waktu aku kayak mau apa ya ngitung-ngitung uang uangnya si Alfa gitu nah itu belum selesai eh ternyata si Alfa itu kan ada di toko itu si Alfa minta pulang gitu bun bun jadi yaudah itu aku biarin aja untuk uang-uangnya terus ini tuh mumpung kan aku lagi nggak ngapa-ngapain gitu ya bun bun maksudnya kan aku tiba-tiba kebangun gitu jadi yaudah ini tuh aku benerin dulu aku hitung lagi uang-uang hasil jualan pulsa gitu ya bun bun nah ini kebetulan karena juga uangnya udah ngumpul banyak gitu ya bun bun dan terus saldonya tuh udah tinggal dikit banget gitu makanya ini tuh aku apa ya eh hitung dulu biar besok paginya kalau ada Pak Suk itu biar bisa langsung top up gitu ya bun bun dan Alhamdulillah ini tuh hasilnya banyak banget gitu ya bun bun apa ya nggak nyangka aja kalau misalnya hasil jualan pulsa terus paketan sama token itu juga sebanyak ini gitu loh bun bun dan ini setelah aku hitung-hitung gitu ya bun bun Alhamdulillah ini itu udah terkumpul 1 jutaan lebih gitu bun bun tapi emang di saldonya itu tinggal cuma 36.000 aja gitu bun bun karena emang apa ya kemarin-kemarin itu belum sempet mau isi saldo gitu ya bun bun karena kebetulan di rekenangnya Pak Su itu udah udah apa ya diambil cash semua gitu bun bun terus kemarin-kemarin itu mau setor tunai itu juga masih ada-ada halangannya gitu bun bun jadi kayak belum sempet gitu mau setor tunai gitu dan karena isi saldonya itu bener-bener cuma tinggal 36.000 gitu ya bun bun jadi ini tuh perlu banget gitu darurat gitu ya bun bun jadi paling besok gitu sama Pak Su mau setor tunai gitu ya bun bun nah ini tuh kayaknya mau di top up sekitar 950-an dulu gitu bun bun soalnya yang sisanya itu uangnya kayak 2000-an terus yang uang koin gitu bun bun nah yang kayak 10.000 terus 5000 itu kayak adanya itu cuma 950.000 gitu bun bun jadi ya udah yang mau ditop up ini tuh cuma 950 ribuan aja gitu bun bun ya nggak tahu kenapa kalau ngitungin uang pulsa kayak gini tuh aku kayak seneng banget gitu bun bun kalau dia namanya ibu-ibu ya bun bun kalau misalnya meskipun aku lagi ngantuk ngantuk tapi kalau menghitung uang itu udah matanya itu langsung bikin melek gitu karena ngelihatin uang gitu ya bun bun meskipun uangnya itu kayak 5000-an 20-an 10 gitu ya bun bun oh ya sekarang itu yang ada di rumah cuma ada aku sama alfa aja bun bun nah Pak Su itu sekarang lagi kerja gitu bun bun nah biasanya aku itu kalau nggak ada Pak Su itu mau keluar kamar itu kayak agak takut gimana gitu ya bun bun tapi kali ini tuh karena apa ya eh daripada diem aja ada di kamar gitu maksud aku gitu ya bun bun jadi ya nyicil-nyicil lah buat beres-beres gitu biar besoknya itu kayak tinggal jemur baju soalnya kan aku itu kalau sore itu udah pasti kayak sambil nyuci baju gitu bun bun biar keesokan paginya itu tinggal jemur aja gitu oh iya biasanya sih kalau misalnya aku itu kebangun kayak tengah malam kayak gini gitu ya bun bun itu udah pasti kalau sebelum tidur itu aku harus makan gitu bun bun entah itu makan nasi atau makan mie gitu ya bun bun soalnya kalau misalnya nggak makan itu kan kayaknya perut aku tuh kosong lapar gitu bun bun nah kalau lapar itu aku udah nggak bisa tidur gitu nah makanya kalau misalnya tiap bangun malam kayak gini tuh kalau mau tidur itu udah pasti aku itu makan gitu makanya aku itu kalau hamil itu berat badan aku itu pasti naiknya itu cepet banget gitu bun bun karena suka makan di tengah malam gitu terus kalau siang sore gitu juga makannya itu lumayan banyak gitu bun bun nah ini aku skip aja gitu dan ini tuh udah selesai aja gitu ya bun bun untuk yang di dompet aku juga udah aku beres-beresin ini tuh aku mau taruh ke tempatnya dulu gitu bun bun nah itu untuk dompet aku aku taruh di lemari gitu ya bun bun terus untuk uang toplesnya itu itu aku taruh di atasnya lemari kayak gitu gitu bun bun nah kalau misalnya habis pakai barang terus kalau misalnya udah selesai itu diusahain ditaruh di tempatnya lagi gitu ya bun bun biar kalau misalnya kita itu cariin atau mau gunain barang itu itu udah bisa langsung ketemu gitu kan kita sendiri gitu yang enak gitu ya bun bun terus ini tuh waktu aku ngelihat si alpha eh ternyata itu susunya itu dia di botolnya itu udah habis gitu bun bun nah meskipun dia itu tidur gitu ya bun bun tapi kalau misalnya tidurnya itu sambil minum susu terus jadi kalau malam itu di botolnya itu jangan sampai habis gitu gitu bun bun soalnya kalau misalnya udah sampai kehabisan si alpha itu mau minum gitu ya bun bun di botolnya itu eh tiba-tiba habis itu malah dia malah bikin nangis gitu bun bun soalnya kan aku itu juga kalau misalnya tidur kan nggak tahu juga kalau misalnya botolnya kosong gitu nah ini mumpung aku lagi kebangun makanya ini tuh aku sambil ngecek botolnya ternyata itu udah kosong gitu ya bun bun nah gini nih bun bun kalau misalnya udah selesai bikin susu itu udah pasti aku taruh di sampingnya nah silv itu juga udah tahu kalau misalnya mau cariin susu itu dia langsung kayak cari cariin di sebelah-sebelahnya gitu bun bun terus ini tuh waktu aku mau ke dapur gitu ya bun bun itu aku ngelihat di mejanya itu masih ada HP sama beberapa karet gitu nah HPnya itu karena baterainya itu udah tinggal dikit gitu makanya ini tuh aku charger dulu untuk HPnya terus kalau untuk karetnya itu aku mau taruh dulu gitu biar apa ya kalau misalnya mau cari karet lagi tuh biar enak gitu lho bun bun nah terus ini tuh aku kayak ngelihat cool fever itu jatuh disitu gitu ya bun bun karena itu habis dibuat mainan gitu sama si alpha gitu pas sebelum tidur nah itu aku taruh aja di ambalan gitu karena emang tempatnya disitu terus untuk karetnya sendiri itu karet rambut gitu ya bun bun itu aku taruh di tasnya karet rambut gitu bun bun nah oke ini tuh udah selesai lanjut lagi nah ini tuh aku mau membereskan kasur lipat ini ya bun bun nah ini tuh tadi habis kayak main-mainan gitu sama si alpha di kamar ayahnya gitu ya bun bun nah emang ini ditaruhnya itu ditaruh di atas sepeda-sepeda ini gitu ya bun bun soalnya emang udah nggak ada tempatnya juga gitu bun bun terus ya sambil dibuat nutupin motor-motornya ini gitu bun bun biar nggak terlalu berdebu juga gitu soalnya ada yang beberapa motor itu sampai dua bulan itu nggak diambil gitu sama pemiliknya gitu ya bun bun nah terus ini tuh aku merapatkan tutup toplesnya gitu ternyata belum terlalu rapat gitu itu isinya kayak cemilannya si alpha gitu ya bun bun nah aku beres-bereskan lagi untuk yang di meja ini gitu bun bun karena itu kayak ada remote tv belum mau kembalikan lagi ke tempatnya gitu terus ini tuh aku eh nemu lagi karet rambut gitu ya bun bun jadi daripada perserakan itu aku taruh lagi di tas ikat rambutnya gitu ya bun bun nah itu udah selesai aku taruh gitu terus lanjut gitu ya bun bun aku mau bikin mie cuma nggak aku record gitu ya bun bun mungkin sampai sini aja vlog dari aku see you next video bye bye bye